Halo teman-teman, kembali lagi bersama Digi disini Dan kali ini aku bakal menjelaskan sama kalian tentang hero rekomendasi yang cocok untuk player pemula AUV Itu apa aja Dan disini aku gak bakal membahas tentang hero yang muda-muda aja Tapi buat kalian yang kesusahan buat push rank dari platinum ke diamond Maupun dari tir barak kayak bronzer, silver, gold, pingin ke platinum Gimana caranya? Nah kalian bisa menggunakan hero-hero yang mudah dulu teman-teman Supaya kalian bisa menguasai hero tersebut gitu Jadi disini aku bakal menyebutkan teman-teman ya Jadi aku bakal menyebutkan 6 hero nantinya di tiap role kayak tank, wario, assassin Aku bakal menyebutkan satu-satu ada 6 ya Jadi aku urutkan dari yang mudah dulu ke yang susah Ke yang lagi meta-metanya nih Kenapa? Karena yang lagi meta belum tentu bisa digunakan oleh yang pemula Contohnya nih kayak pemula pake superman kan gak bisa Pemula pake the flash kan malah lucu pak Jadi kayak maju-mundo doang pak Oke Jadi supaya kalian tuh gak beli susah-sahat dulu ya Supaya kalian gak buang-buang gold daripada beli hero beli ARKANA Nah kan mending beli gitu toh Nah nanti bakal ajalahin juga tentang beli hero dulu atau beli ARKANA Di video selanjutnya oke Dan buat hero tiernya aku juga bakal ngasih hero tier Tentang dari yang paling bagus ke yang paling jelek apa aja Nah nanti penyusul Dan sebelum itu kalian aku ingatkan sama kalian Supaya kalian subscribe channel youtube ini Kenapa? Karena kedepannya aku bakal ngasih edukasi kayak gini temen-temen Supaya kalian gak salah dalam main off Supaya lebih baik lagi gitu ya oke Jadi gitu intinya Supaya kalian gak ketinggalan update videoku berikutnya Oke temen-temen Jadi aku jelaskan nih temen-temen ya Jadi mulai dari tank dulu deh Jadi aku urutkan dari 1 sampai 3 itu adalah hero yang aku rekomendasiin Karena menurutku itu adalah hero yang mudah untuk pemula Dan gak begitu susah juga Dan gak jelek juga Nah jadi buat kalian yang masih di bronzer Silver, Gold Kalian bisa pakai ini Untuk push rank ke Platinum Ya Jadi kalian bisa belajar AOV dari hero-hero gampang dulu Sedangkan untuk yang nomor 4, 5, 6 nanti di urutannya Aku bakal ngasih kalian Supaya kalian bisa menggunakan itu Untuk push rank dari Platinum ke Diamond Grand Conqueror Atau sampai ke Grand Conqueror Oke Jadi intinya temen-temen Aku bakal jelasin dari tank dulu ya Yang pertama Buat pemula nih Aku sarankan buat kalian nge-pik Tara Kenapa Tara? Karena Tara itu ada regen-nya temen-temen Yaitu ultinya Ada regen-nya Dan skill 1-nya Dia bisa loncat Dia bisa kabur Dia bisa resah musuh Nah itu kan Nice banget kan? Oke Jadi yang pertama ada Tara Yang kedua ada Tain Oke Tain Detail bawah Tain ini jadi Tank money Dan detail atas Dia jadi observer Kenapa Tain? Karena dia ultinya kan Besar banget kan Demikinnya kan Soibu itu dia tuh Nah ketika HP-nya musuh tinggal dikit Kalian ulti aja Udah mati udah musuhnya itu Nah pasifnya juga Dia bisa regen HP Cocok buat pemula nih Dia tanky banget temen-temen Oke Lalu yang ketiga ada crash Kenapa aku milih crash? Karena ultinya temen-temen Ultinya dan skill 1-nya ini Eh skill 1 atau 2 ya? Skill 2 ya ini ya? Dia lompat Nah dia bisa lompat Mau ngejar musuh Atau mau Bikin shield ke temen-temen kita Nah itu kan enak banget toh Buat kabur Buat ngejar Dan ultinya ini yang paling dicari-cari Karena detail bawah itu Hero-nya squishy semua Dan kita bisa pakai crash ini Supaya Ya bisa mengobrol-abrol ketika war Betul lah ya Oke Lalu Ini adalah tier yang Menengah ke atas Yang bagus-bagus nih ya Jadi mulai bagus lagi Yaitu ada Mina Ya sama ada Malok Aku jelasin gak cepet aja ya Malok Oke ini Malok Lalu Arutan kelima ada Arum Tapi jangan beli Arum Kalau bisa buat pemula nih Kenapa? Karena Di tier atas juga langganan Ben Dan penggunaannya pun susah Ada juga Yang paling bagus ini Superman Wah ini Moba kok Superman pak? Pak Aku paling benci sama Superman Kenapa? Karena gak silih banget dirinya Meskipun udah di nerf beberapa kali Ini masih ngeselin banget Ultinya apalagi Wah nanti Ketika war Bakal di update-update kita Pokoknya Oke Jadi Jangan beli hero yang Menurutku Ada tusen nanti ya Terakhir di deskripsi juga Deskripsi Yaitu ada PP Yaitu Power Pick Dan Bennett Dan di Bennett ini Jangan dibeli dulu Kalau bisa Karena Sering di Bennett Di langganan Ben Dan penggunaannya juga Kadang susah Gitu ya Oke Untuk pemula itu ya Lalu kita lanjut ke hero warrior Yang pertama Aku ada Arthur nih Ini hero paling mudah banget Buat pemula Arthur Karena Hero ini enak banget Gitu loh Kalau kalian Suka wario Suka bertarung jarak dekat Pasti kalian cocok menggunakan Arthur Buat yang pemula nih Apalagi ultimate-nya Sangat membantu di team fight Atau team war Gitu lah ya Oke Nice banget Cangkau Oke Lalu ada Airi dan juga Oke Kita tunjukin hero-nya aja ya Ada Airi Ini juga Gak susah sih ya Buat pemula nih Atau juga Suga ini lebih gampang Buat pemula Karena gak begitu ribet skill-nya Kalian belajar sendiri aja Aku tunjukkan hero-nya aja Temen-temen ya Lalu ada Lubu sama Ryoma Lubu itu yang ini Dan Ryoma Itu yang ini Wah hero-nya aja gak punya aku Gak lengkap hero-nya temen-temen Ini cocok juga buat pemula Yang mau belajar warrior Oke lalu ada lagi Yang masuk meta Dan power pick itu ada Wonder Woman Nah ini Wonder Woman Wah ini dia Ultinya ngeselin Karena Ngasih shield ke Temen kita Ketika ulti Oke Lalu ada juga Skud nih Yang power pick juga Ada skud Nah ini skud nih Power pick Tapi dia juga Basenya di-band juga Di ranket Diamond Sampai Conqueror Suing di-band juga Karena ngeselin Saat ini lagi metanya Skud juga Oke Lalu ada lagi Yang baru rilis nih Yaitu Omen Waduh Sumpah ini Kalau dia By one itu Pasti menang lah Karena Pudemic Temen-temen Pudemic Jadi Dia itu gak Memperhatikan defense musuh Dia langsung ke HP-nya Gitu Ini juga Kalian mending Jangan beli Omen Jangan beli skud dulu Tapi skud gratisnya Kalau salah ya Jangan beli Waduh-waduh dulu Mending kalian beli Yang mudah-mudah dulu Atau gak beli Alcana Karena Langganan band juga Di Diamond Gitu temen-temen Oke Lalu kita masuk ke Assassin Nah di Assassin ini Buat pemula Aku sarankan Kalian nyobain Butterfly Kenapa? Karena Detail bawah nih Di Bronzer Silver Gold Nah Kalian Bersihkan Bakal musuhan Sama hero-hero Kayak Yang lemah-lemah istrinya Yang defense-nya lemah Nah kalian bisa pakai Butterfly Karena pasifnya ketika Dia bunuh musuh Cooldown skill-nya Bakal hilang Habis semua Jadi Kita akan mudah Skill 1 Skill 2 Lalu kalian pakai Ulti Mus-nya mati Skill mus Cooldown-nya hilang Kalian bisa Dapat pentakil mudah Pakai hero butterfly Ini Oke Selanjutnya Aku ada Saran Yaitu Wukong Sama Wukong Wukong Ini Wukong Ini Wukong Ini bisa Hilang Sesaat Skill berapanya Ini Nah ini skill 1 Oke Terus ada juga Kriknak Ini juga Gampang juga Buat pemula Dan ini lagi Matanya Kriknak juga Karena sakit banget Hero ini Apalagi kalau Alkanak kalian Sudah level 3 Semua Itu Nice banget Pokoknya Lalu ada Jungle Assassin Magi Yaitu Seal Seal bisa di Jungle Bisa di DS juga Ini adalah Hero Magi Assassin Oke Nice Ada juga Ini power pick Si Kriknak Sama Seal Itu power pick Ada juga Murad Ini power pick Juga Tapi Buat pemula Mending jangan Daya Mending kalian Ikuti Yang angka 1-3 Yang 4-6 Buat yang Sudah di Platinum Mau ke Diamond Karena Ya gitu Sudah harus Tahu Capa mainnya Ini mengandalkan Pasifnya Biar bisa Ngambil Ultinya Lalu Ada lagi Yang Ini Sebenarnya Pemula Juga bisa Disepis Ini Hero Nggak Begitu Susah Juga Power pick Juga Buat Lawan Murad Juga Bisa Hero Kecuali Kalo Kalian Di Early Udah Kalah Di Push Dulu Kalian Bakal Kesusahan Gitu Teman Oke Lalu Kita Masuk Ke Magi Magi Ini Pertama Aku Rekomen Ada Megangga Kecuali Skill Skill 2 Kalian Bisa Ngeheal Teman Kalian Teman Kalian Sampai Plepotan Nge Ngomong Skill 2 Bisa Ngeheal Teman Kalian Jadi Kalian Akankan Teman Dia Bisa Ngeheal Oke Skill 1 Bisa Nge Efek Poison Dan Efek Sakit Banget Megangga Ini Ada Dia Dia Bisa Nge Slow Musuh Dan Bisa Nge Freak Musuh Jadi Musuh Buku Sesaat Itu Nice Oke Ada Juga Ignis Vira Lalu Ignis Ada Ini Aku Belum Ignis Loh Dulu Aku Record Ignis Hero Trial Ya Ya Ampun Ini Buat Mula Karena Kalau Mage Banyak Banyak Gampang Ini Kalau Mage Banyak Ada Juga Natalia Natalia Sama Grixie Natalia Sekarang Lagi Sakit Sakit Lagi Power Pick Sama Grixie Ini Mana Grixie Nah Andelanku Ini Oke Ini Grixie Ini Nice Banget Sakit Banget Ini Grixie Kali Ini Di Season Ini Lalu Ada Rush Sama Tulen Mana Rush 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 Sama Ada Tulen Ini Tulen Tapi Susah Teman Ya Agak Susah Mending Kalian Beli Natalia Atau Grixie Atau Nggak Pakai Yang Gratisan Kayak Megangga Sama Drogen Kayaknya Gartisan Nah Mending Pakai Itu Aja Ada Tulen Juga Nih Kalau Kalian Jari Platinum Pengen Kediaman Pakai Tulen Juga Bisa Lalu Ada L'Oreal Sama Liliana L'Oreal Yang Cantik Ini Sedap Merah Pingit Ya Bukan Merah Ada Liliana Juga Ini Juga Susah Banget Penggunanya Kalau Kalian Nggak Bisa Pakai Liliana Mending Jangan Pakai Mending Kalian Pakai Grixie Herodicy Pasti Ngeselin Semua Pak Ini OP Banget Ini Sangat Terapi Banget Dan Ini Selalu Langganan Diband Kalau Kalian Pemula Mending Aku Saranin Beli Hero Yang 1-3 Gak Usah Beli Vest Dulu Karena Penggunanya Susah Kalian Skill Maju Mundur Gak Pakai Pasif Dia Nah Bercuma L'Oreal Lalu Kita Lanjut Ke Archer Archer Yaitu Kita Ada Saranku Tel Anas Kenapa Tel Anas Karena Hero Mudah Banget Buat Pemula Pasti Kalian Paham Pakai Tel Anas Lalu Ada Juga Yon Ada Juga Valhin Ini Hero Tutorial Padahal Valhin Ini Juga Masuk Meta Kali Ini Menurutku Karena Stone Yang Ngeselin Apalagi Dibult Yang Ada Selonya Wah Edan Pak Gitu Ya Ada Tel Anas Ada Yon Dan Valhin Lalu Buat Yang Bagus 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 Buat Platino Mau Diamon Kalian Bisa Pakai Joker Kalian Bisa Pakai Violet Violet Nah Violet Aku Kamu Belum Beli Aku Lalu Ada Slims Tapi Slims Ini Langganan Banner Diltil Diamon Itu Langganan Diband Mending Kalian Beli Yang Gak Diband Dulu Kalian Beli Diband Terus Lindis Ini Apalagi Always Diband Selalu Diband Udah Fix Lalu Kita Masuk Ke Hero Support Nah Di Support Ini Yang Pertama Ada Paina Hero Untuk Pemula Bisa Nge-heal Ultinya Juga Ngeselin Lalu Ada Juga Ini Aku Rekomendasikan Elise Support Biasanya OBS Elise Ada Juga Caknal Ini Bisa D-lane Bisa OBS Juga Ini Udah Aiden Juga Mas Aiden 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 Juga Lumpur Ini Buat Pemula Gampang Gampang Ini Kalo Support Ini Sama Juga Tim Ini Gak Susah Karena Kalian Ultinya Harus Timing Harus Tepat Karena Kan Bisa Menghidupkan Temen Kalian Lagi Oke Ada Ada Juga Seniel Kenapa Ini Susah Karena Kalian Harus Rajin Lihat Map Pemula Pasti Susah Pake Ini Tapi Buat Kalian Yang Di Platinum Kalian Mau Gak Demon Kalian Usahakan Pake Yang Angkat 4-6 Itu Yang Agomendasinya Itu Oke Jadi Gitu Aja Nomen Terus Sudah Aku Seperti Semua Ya Nah Nanti Kedepannya Aku Juga Bakal Seperti Tentang Lebih Baik Beli Akana Dulu Atau Beli Hero Dulu Dan Gimana Caranya Dapat Gold Yang Banyak Di AUV Sebenarnya Ada Triknya Cuma Nanti Bakal Aku Jelasin Di Video Aja Oke Jadi Gitu Senemen Semoga Ini Kita Sudah 15 Menitan Ini Oke Semoga Ini Bermanfaat Video Jangan Lupa Tekan Like Jika Kalian Suka Video Dan Jangan Lupa Bagikan Video Ini Supaya Teman Kalian Yang Pemula Yang Baru Main AOV Yang Baru Pindahan Dari Mobile Legend Atau Game Manapun Yang Pengen AOV Semoga Bermanfaat Oke Gitu Saja Dan Jangan Lupa Tekan Subscribe Karena Kedepannya Aku Bakal The Next Video Bye